Yaman-yaman sekarang ini merupakan zaman-zaman dimana Satriopeningit masih di dalam keadaan kelam Dimana zaman-zaman saat ini Satriopeningit masih mengalami banyak ketidakadilan dan kesengsaraan Dimana di zaman saat ini Satriopeningit masih bersusah payah untuk mencari rezeki untuk melancarkan kehidupannya Jangan di skip tonton video ini sampai habis supaya kalian tidak gagal paham Dan jangan lupa selalu like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi loncengnya supaya kalian mendapatkan video terbaru dari channel ini Kali ini saya ingin membahas tentang Satriopeningit masih dalam keadaan kelam di zaman ini Dimana sudah jelas tertera di dalam ramalan Jayabaya Bahwasannya Sang Ratu Adil Satriopeningit saat ini masih berada di zaman kegelapan Dimana Satriopeningit saat ini masih berada di dalam kekelaman hidup Dia masih berada di kejahatan ini Karena menurut ramalan Jayabaya bahwasannya dunia ini semakin kelam Dunia ini semakin jahat Maka dari itu dalam ramalan Jayabaya sudah jelas dikatakan bahwasannya Zaman-zaman sekarang merupakan zaman kegelapan Nusantara Dimana orang-orang jahat Merajalela dan orang-orang jahat berkuasa di zaman ini Dan akan dibasanya nanti bahwasannya segala orang-orang jahat akan dibasmi Dan diluluh lantahkan bersama hancurnya Nusantara Perlu diketahui bahwasannya saat-saat ini Ratu Adil masih berjuang keras Ratu Adil masih terus-terusan berada di dalam kediamannya Dimana sosok Ratu Adil ini atau Satriopeningit ini Dia masih berada di dalam hidup yang kelam Dia masih mengais rejeki dengan susah payah Untuk melancarkan kehidupannya hari demi hari Betapa kasianya dia Dan apalagi sesuai dengan ramalan Jayabaya Bahwasannya di zaman-zaman saat ini Satriopeningit masih mengalami banyak ketidakadilan Dan begitu pula Satriopeningit juga banyak mengalami kesengsaraan di hidup Mulai dari hal kecil sampai yang lainnya Tetapi sosok seperti Satriopeningit ini Saya yakin bahwasannya dia mampu untuk menghadapi segala masalah Segala situasi dan kondisi yang sedang dia alami Dia pasti mampu menghadapinya Apalagi sosok Satriopeningit ini Sudah menjadi sosok Pandito atau sosok Pertapa Sudah dipastikan bahwasannya dia Memiliki kesabaran di atas rata-rata Karena diketahui bahwasannya seorang Pandito Itu kesabarannya di atas rata-rata Maka dari itu sudah dipastikan bahwasannya Satriopeningit atau Satriopeningit ini Kesabaran dia juga di atas rata-rata Maka dari itu Saat-saat ini Satriopeningit masih dalam keadaan kasihan banget Mesakit banget Satriopeningit masih membutuhkan belas kasihan dari orang-orang yang baik hati Dari orang-orang yang mau mengerti keadaan dia Karena dia menjalankan tugas dari Sang Maha Kuasa bukan dari manusia Dan kita sebagai manusia kita seharusnya peka Seharusnya kita memiliki hati nurani Bahwasannya dia juga sama-sama manusia seperti kita Dia memiliki hati nurani Dia memiliki perasaan Dia memiliki pikiran Dia memiliki keinginan Maka dari itu Karena keadaan dia yang kasihan banget Seharusnya dari hati kita timbul rasa belas kasihan Oh ternyata orang ini kasihan Dia perlu dibelas kasihani Kita membantu dia Membantu dengan yang kita bisa Seumpama-seumpamanya Kalau dia jualan Yaudah kita beli aja Dagangan dia Ya siapa tau bisa membantu keadaan dia Membantu melancarkan kehidupan dia Dan lain-lain Seumpamanya lagi Seumpamanya lagi Seumpamanya lagi Dia jualan buah atau yang lainnya Yaudah kita beli aja buah dia Siapa tau dari kita membeli buah dari dia Uang yang kita berikan kepada dia pun Bisa bermanfaat bagi dia Dan bisa membantu melancarkan kehidupan dia Karena saat-saat ini Satriyob ini masih dalam keadaan memelas Melas atau mesakit banget Atau dalam keadaan Memprihatinkan Kasian Maka dari itu Kita Kalau memang melihat orang yang begitu kasian Atau melihat orang sosoknya yang memang Dia perlu dikasihani Dia berjuang keras Yaudah Kita tunjukkan rasa simpati kita Supaya kita berbuat baik kepada dia Karena lagi pula Kalau kita berbuat baik kepada orang lain Imbalannya Ganjarannya Pahalanya Juga akan diberikan berlipat ganda kepada kita Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Semoga Video ini bermanfaat bagi kalian Dan bisa menghibur kalian Dan selalu bisa mengajak kalian Untuk berbuat kebaikan Terima kasih sudah menonton video ini